Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi di channel SDT mebel channel referensi bagi para tukang nah di video kali ini kita akan ngeplok ngeplok santai aja ya jadi kali ini saya mau coba pasang generator set atau genset di workshop saya ya workshopnya bukan ini sih ya ini lebih ke kantornya ya ini untuk tempat-tempat saya syuting tuh disini kalau buat video ya itu produksinya disini untuk workshopnya itu ada di sebelah ada di nanti akan saya jelaskan ya untuk produksi itu kira-kira genset yang seperti apa yang dibutuhkan tips-tips membeli genset dan cara-cara pasang genset itu dari mulai kita memilih membeli sampai menghidupkannya itu bagaimana nanti akan kita lihat ya prosesnya jadi ini saya ya cuma sekedar amatir ya bukan profesional mungkin teman-teman lebih ahli dalam bidang teknik nanti kalau ada kesalahan tolong di koreksi aja jadi seperti apa genset yang dibutuhkan nanti akan kita bahas dan gadget seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan kamu jadi banyak yang bingung ya banyak bingung situ kira-kira genset seperti apa nih yang dibutuhkan untuk ini untuk ini bahkan genset itu punya jenis-jenis ya ada jenis-jenis berbagai daya yang diperlukan itu juga yang dikeluarkan yang dihasilkan itu juga beda Oke jadi langsung aja ya kita cek dulu listrik yang di bagian sebelah itu itu ada berapa wordnya jadi kita langsung cek ini ini gensetnya ya nanti akan kita keluarin kita ke sebelah dulu oke kita lihat ini untuk meteran ya jadi ini ya belum buka untuk workshopnya ini belum saya buka untuk meterannya itu saya pakai MCB yang 20 ampere ya 20 ampere itu untuk listriknya kira-kira 4500 Watt jadi saya itu sering pakai di 4500 Watt kemarin sempet di 3500 kayaknya kurang jadi saya tambah daya tapi untuk gensetnya kayak mana nih mencukup atau enggak Oke langsung aja ya bentar saya keluarin dulu gensetnya biar nggak bising kita bawa keluar aja nah oke jadi ini dia ya ini gensetnya ini yang saya beli ini yang paling bisa dikatakan sih kalau mau selera ya harus lebih dari ini tapi saya rasa dari harga dari kebutuhan ini ini adalah sweet spotnya nih yang paling tepat untuk dibeli saya rasa ini ya jadi berdasarkan beberapa pertimbangan oke yang saya ambil ini adalah dari brand Izumi ya dia tipenya GS6500 untuk keluaran arusnya sendiri ini 5000 Watt sedangkan yang tadi itu listrik saya kan 4500 Watt ya sedangkan ini 5000 Watt apakah cukup nanti akan kita bahas nah baik yang pertama kita bahas dulu ya kita bahas apa itu yang disebut dengan genset genset itu adalah singkatan dari generator set generator itu adalah has dinamo ya yang diputar yang apabila dia diputar dia akan mengeluarkan arus seperti listrik ya oke jadi komponennya itu simple aja ya dia ada generatornya ada dinamonya lalu di bagian sana itu dia biasanya ada penggeraknya penggerak itulah yang berjenis-jenis ya ada berbagai macam jenisnya jenis penggerak jadi enggak hanya satu jenis lalu di samping itu ada biasanya ada aki aki itu adalah untuk menyalakan mesin penggeraknya itu aja sih simpelnya lalu ada komponen-komponen lain yang dimana untuk merubah arus AC bisa menjadi DC atau menjadi baterai ya itu bisa dan yang paling penting ya ada tangki nya tangki nya ini adalah untuk bahan bakarnya Nah jadi semua ini makanya dibilang generator set karena dia generatornya udah satu set satu set dengan perlengkapan perlengkapannya sehingga disebut dengan genset Nah untuk mesin penggeraknya sendiri itu yang yang membedakan ya ada dari berbagai macam jenis penggerak itu ada berbagai macam yang pertama dia itu ada yang seperti ini ini yang model empat tak ya yang dia itu mesinnya mesin-mesin OHP yang pakai bensin tanpa campuran ya jadi itu dia yang seperti sepeda motor ya sepeda motor empat tak itu itu sama dia ada olinya tapi olinya hanya untuk pelumas mesin aja lalu ada yang model empat tak yang patah itu dia harus dicampur ya bahan bakarnya itu dicampur dengan oli jadi dia ya seperti motor-motor ninja lah ya itu 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 dua tak lalu ada lagi yang model solar itu yang model silent ya dia nggak bersuara dia biasanya mesin diesel kalau temen-temen sering lihat di depan-depan bank depan-depan Indomaret apa Indomaret sebut merek lagi ya sebut brand lagi ya Oke depan-depan minimarket ya maksudnya itu pasti biasanya ada yang model-model seperti itu dan harganya juga mempengaruhi jauh ya yang model silent yang pakai solar itu jauh lebih mahal ketimbang yang model OHP yang empat tak seperti ini Oke jadi di samping itu ya yang membedakan genset-genset lagi itu adalah keluaran arusnya dia teman-teman harus lihat itu berapa daya yang dihasilkan oleh arus dari genset itu sendiri jadi sesuaikan dengan kebutuhan yang teman-teman perlukan jadi dalam memilih untuk menentukan kebutuhan itu itu juga ada triknya ya bukan berarti kalau listriknya 2000 Watt beli genset yang 2000 Watt bukan seperti itu Oke langsung aja akan kita bahas tips-tips memilih genset yang tepat untuk teman-teman Nah baik untuk tips yang pertama supaya mesin gensetnya itu awet gunakan kapasitas genset itu dua kali kebutuhan misalkan seperti ini ya misalkan listrik teman-teman itu dirumah untuk arusnya itu 1300 volt ampere ya lalu pemakaian secara kontinunya itu misalkan 1000 Watt jadi 1000 Watt itu apa teman-teman harus beli genset yang 1000 Watt aja jelas nggak bisa ya gunakan yang kapasitas yang dua kali lipat jadi kalau kebutuhan secara kontinunya itu 1000 beli genset yang 2000 misalkan nih saya tadi kan itu listriknya 4500 ya ini kok cuma 5000 apa cukup Nah jadi gini ya kalau mengapa ya menunggu beli genset yang kapasitasnya dua kali lipat pemakaian saya itu harganya kayaknya udah nggak worth it jadi kalau saya itu kalau listriknya walaupun 4500 itu biasanya dipakainya barengan ya di barengan tapi kalau kita makanya itu hanya sekedar untuk cadangan aja artinya apa ketika kita pakai genset ya kita harus memakai genset itu separuh dari kapasitas keluarnya aja ya jadi ini ya karena ini listrik keluarnya 4000 keluarnya ini 5000 jadi 2500 Watt itu saya masih bisa memakai table saw meter saw secara bersamaan artinya mesin yang secara hidup secara kontinu itu masih bisa dipakai untuk genset ini ya kalau mesti saya beli genset yang sampai 10.000 Watt kayaknya masih lama ya nunggu ngumpulin duitnya itu aja ya kecuali ada teman-teman yang mau ngasih yang mau ngasih 10.000 Watt yang diesel tapi ya yang saya request ya kirim aja ke rumah nah jadi intinya berapa daya yang kamu sering pakai secara kontinu ya yang secara kontinu ya terus menerus hidup dikalikan dua aja untuk gensetnya itu supaya dia itu akan lebih awet nah namun kalau dia yang dinyalakan nggak secara kontinu misalkan sesekali ya entah ngidupin apa gitu ya yang kapasitasnya hampir mendekati 5000 Watt ini yang misalkan sampai 3500 4000 itu kalau dia nggak secara kontinu nggak masalah tapi kalau yang dia secara kontinu yang hidupnya rutin terus ya terus menerus itu saya sarankan kapasitas dari gensetnya itu harus dua kali lipat dari daya yang kita pakai secara kontinu itu nah lalu tips yang kedua dalam memilih generator set atau genset ya itu teman-teman pastikan di daerah teman-teman itu ada service centernya ya yang paling enggak yang banyak spare partnya lah ya lalu kenapa saya ambil Izumi ini karena di Medan Izumi inilah yang paling ngetop ya dia punya garansi 6 bulan service dan spare part 6 bulan bayangkan ya kalau yang merek lain paling paling cuma service doang ya dan ini sudah diklaim oleh penjualnya itu 100% koper wearing jadi dia itu udah menggunakan tembaga asli jadi ya saya rasa itu udah cukup menjamin nah lalu yang berikutnya yang ketiga ya lakukan penggantian oli itu secara berkala jadi kalau teman-teman itu rutin makanya misalkan ini rutin ya dinyalakan sehari entah lima atau enam jam misalkan ya itu paling enggak sebulan sekali ini harus diganti kecuali pemakaiannya itu ketika teman-teman cuman mati lampu aja ya untuk cuman untuk listrik untuk rumahan aja itu bisa tiga bulan sekali kalau memang jarang dipakai tapi kalau rutin seperti saya ya setidaknya sebulan sekali itu harus ganti oli untuk olinya dia yang ini yang patah ya seperti sepeda motor bisa itu kalau masalah kapasitas oli itu enggak bisa ditanya seberapanya soalnya dia itu sudah tertera di mesin masing-masing ya jadi untuk yang seperti ini itu paling enggak 0,8 sampai 1 liter jadi kalau yang kapasitas lebih kecil mesinnya lebih kecil nah itu tentunya olinya akan lebih sedikit Oke jadi gitu aja untuk tips-tipsnya dalam memilih genset ya sesuai keperluan sekarang kita akan bahas dari mesin ini sendiri kita akan coba cara instalasinya cara pemasangannya bagaimana dari mulai kamu membeli menghidupkan sampai mesin ini bisa dipakai itu ya oke yang pertama pastikan kamu sudah beli gensetnya nih udah ada gensetnya baru bisa kita mulai oke ya jadi kalau udah ada gensetnya yang perlu kamu sediakan untuk memulainya adalah kamu harus beli oli olinya yang 4T ini yang murah-murah aja ya jangan top one nanti kencang sekali oke jadi kamu beli olinya ini yang saya beli yang sesuai kebutuhan aja ya mempatak yang 800 ml lalu kamu sediakan ini adalah bahan bakarnya bahan bakarnya ini bisa pakai bensin pertalip terserah ini kita coba 5 liter dulu ya untuk percobaan oke langsung aja kita isi dulu nah yang pertama kita isi oli untuk olinya cari aja ya itu tempatnya enggak mesti sama sih tapi kalau rata-rata mesin yang patah itu sama tempatnya disini ya oke jadi disini masukin oli kalau saya saya masukin yang 800 liter aja ya ini oli eh 800 liter lagi 800 mililiter nanti juga ada indikatornya kok kita coba aja ya kita masukin nah seperti itu ya jadi untuk kapasitas tanki eh kapasitas tank kapasitas oli sekali lagi perhatikan mesin temen-temen itu enggak bisa jadi pedoman ini ada indikatornya ya ini dia ada low ada high dia paling nggak di tengah-tengah ini udah pas ini udah nampak sedikit nah yang berikutnya nih kita harus sambungin nih untuk apa ya untuk starternya ini mesinnya ke aki ini belum dipasang dari bawaannya mungkin karena takut korset ya jadi ini temen-temen bisa pasang sesuai warnanya aja yang merah ke merah dan yang hitam ke hitam ya ini untuk baut-bautnya ini udah ada bonusnya ini bawaannya ini ada buku petunjuk manual ya buku petunjuk manual ini ada colokan tahapan ini disini untuk arus AC juga dan ini ada kunci-kunci nya ini ada mungkin ini untuk ngecas baterai ya dari DC kabelnya ini ada cipitan buayanya dan ini ini ada colokannya nanti ini untuk kita keluar arus bisa kita sambung dan lalu ini ada kunci starternya nih sini ya dan ya ini dia untuk kunci untuk baut masang baterainya kita kita pasang dulu ya Nah kalau udah rapi seperti ini terpasang udah dipasang karetnya ya biar aman kita langsung aja akan isi bahan bakarnya nah langkah selanjutnya ini kan ada keran nih ini keran yang menghubungkan tangki ke mesin jadi ini kan kerannya off jadi dibuka dulu biar bensinnya masuk kita bikin ke on nah seperti ini nah lalu disini ada cak-cak atau cuk ya ini seuntuk menyalakannya kita tarik dulu ke atas nah seperti ini ya ke kanan eh ke kiri ya gini ya nanti kalau udah mesinnya nyala untuk menstabilkan RPM nya supaya dia stabil tinggal kita balikkan setelah nyala setelah mesinnya dihidupkan seperti ini nah selanjutnya pastikan kunci kontaknya berada di posisi on jangan start ya kalau start nanti pakai baterai kita mau manual dulu nah lalu tahap selanjutnya langsung aja kaskan selamat menikmati selamat menikmati nah baik jadi itu ya untuk operasional pertama kalinya sedikit akan saya jelaskan dulu fitur-fitur yang ada di panel ini ya nah sebelumnya saya mau kasih notice dulu ya nggak perlu ya saya jelaskan mana kenal pot mana apa mana ini mana itu mana pembuangan angin ya udah tahulah ya masalah mesinnya mana busi itu nanti bisa dicari sendiri di manual booknya ada oke saya sekarang sedikit sedikit jelaskan dari panel disini untuk mesinnya sendiri mesinnya dulu ya ini mereknya ijumi tipenya GS6500 itu keluaran listriknya disini bisa kita lihat ya untuk voltasenya 220 volt nanti bisa kita lihat kita lihat disini untuk frekuensi 50 Hertz untuk powernya 5000 Watt maksimal power 5500 Watt dan ini enggak tahu apa maksudnya dan RPM ini untuk putaran mesinnya kayaknya 3000 RPM oke untuk tahap menghidupkannya secara apa secara otomatis pakai starter ya pakai baterai itu tahapnya sama seperti yang awal tadi yang caknya tadi itu kita tarik dulu nanti baru setelah nyala akan kita lepas kembali ya lalu ini bisa kita lihat ya itu posisinya seperti ini nah setelah kita tarik kita kita tarik caknya seperti tadi ya kita tarik ke sana kita dorong kita tarik nggak tahu pokoknya dia nah udah aman ya lalu akan saya jelaskan sedikit disini tadi bisa teman-teman lihat ya ya untuk keluaran arusnya pas ya 220 volt lebih kayaknya pun 20 30 ya oke disini bisa teman-teman lihat disini ada untuk tanda olinya kalau olinya habis ini ada oil alert lem ada lampu untuk penanda olinya kalau mungkin kurang ya oke lalu disini ada voltmeternya voltase yang berapa harus yang keluar dan disini ada untuk tombol reset ini tombol reset ya kalau terjadi apa-apa ini reset dan ini adalah untuk arus colokannya colokannya untuk keluar ya dan sini ada circuit breaker ini kita on-kan dan baru colokan ini nyala kalau kita off-kan seperti ini maka colokan ini nggak berfungsi nggak bisa hidup sampai kapanpun juga nggak hidup ya oke disini ada juga arus-arus untuk keluar ini juga sort beda colokan aja ya seperti yang saya jelas saya jelaskan tadi yang ada di paket penjualan dan untuk arus keluarnya sama asli 220 volt juga sama kayak yang ini ini colokan Indonesia ya ini entah kemana enggak tahu nah disini ada untuk tombol apa ya untuk reset untuk DC nya dan sini ada positif negatif ini harus keluarnya 12 volt dan ini ada untuk grounding ya udah itu aja untuk panelnya saya rasa gampang ya untuk menyalakannya sekarang kita tes aja untuk penggunaannya ok ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati